Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita akan bermain lagi One Piece Rose Hari ini ya, hari yang sepertinya banyak orang yang tunggu ya Gue akan ngebahas tentang Black Market Seperti yang kalian tau di game One Piece Rose ini kayak ada sistem Black Market ya Dimana Black Market ini ngejual Boy Bliss Jadi kalau kalian nyari gak ketemu-ketemu, saran gue kalian nabung Untuk beli buah iblis di Black Market tersebut Nah tapi, kebanyakan dari kalian tuh gak tau dimana sih lokasinya Black Market ini Lokasi nge-spawnnya dimana Dan banyak dari kalian juga kemungkinan gak masuk ke Discord mereka Dan gak tau kalau disitu ada Trello Dan di Trello itu dikasih tau semua lokasinya teman-teman Oh iya buat kalian yang nanya tentang race-race Setau gue, semua race itu belum ada efeknya ya Kecuali terbang kayak gini doang nih Kecuali Rabbit Ming Karena cuma Rabbit Ming yang punya combat elektrik kayak gitu tuh Ya kan, kalau Singa gak ada Tuh gak ada Cuma dia doang Untuk race nanti gue bahas deh kalau misalnya udah ada update-nya ya Karena belum ada update-nya teman-teman Jadi yang baru di-update tuh cuma yang Rabbit Ming doang Yang lainnya kayak Ya cuma sekedar ada Oke Kita akan mulai perjalanan kita untuk mencari tempat spawnnya si Black Market Oh iya Black Market ini nge-spawnnya random ya teman-teman Jadi gak ada waktunya 15 menit, 20 menit sekali Enggak Dia bener-bener random Parah random banget Kadang-kadang bisa setengah jam Kadang-kadang bisa sejam Malah kadang-kadang bisa dua jam sekali Tiba-tiba muncul gitu kan Jadi bener-bener random teman-teman Nah kalau dia spawn ada tulisan kayak gini nih teman-teman Nah tulisan kayak gitu ya Kalau ada tulisan kayak gitu Itu artinya dia udah ngespawn Dan tinggal kalian cari Oke jadi kita akan ke lokasi pertama ya Lokasi pertama yang paling gampang teman-teman Dari tempat ini nih Dari tempat awal kalian ya Di Apa sih nama tempatnya ini Windmill Village Nah dari Windmill Village Kalian ke Cross Bridge Pass Karena kadang-kadang dia ada disitu Dia ada disitu ya Dia di atas sini nih Karena barusan juga gue dapet disitu dia Oke sekarang kita akan kesana Nah disini teman-teman Gue gak ada screenshotnya sih Tadi dia ngespawn disini Dan gue barusan beli buah smoke-smoke nih Kalian liat nih Tuh gue beli buah smoke-smoke ya Gue beli buah-buah smoke-smoke itu tuh Di black market Jadi gue saran kalian Kalau kalian gak bisa nemu Wiblish Yaudah Kalian farming duit aja teman-teman Buat beli di Black market ini Ini lokasi pertama Lalu lokasi kedua teman-teman Itu ada di kapal Dekat sama pulau ini Nah Kalau kalian liat ke kiri nih Itu ada kapal tuh Nah ada kapal Ya kan Ada kapal Nah kalian kesitu aja Kadang-kadang dia juga gak spawn disitu teman-teman Nah Dia ngespawn disini teman-teman Di bot yang ini ya Botnya spesifik nih Mesti bot yang ini Bot yang warna merah Deket cross beach pass Kalau bot yang deket Savvy Island Dia gak ngespawn disitu teman-teman Sayangnya ya Jadi dia cuman ngespawn disini Berdirinya tepat disini nih Nih disini tepat Berdir tepat disini Jadi kalau kalian nyari Terus lewat nih Terbang misalnya kalian terbang Pake spin Terus ngeliat ada dua orang disini Nah itu artinya salah satu itu Black market Jadi kalian langsung datangin aja Kita langsung ke next location Yaitu ada di Freezing Point Island Jauh-jauh ya teman-teman ya Iya emang jauh sih emang Jadi ya Yaudah Kalian nyarinya tuh dari Ikutin gue aja Nyarinya tuh dari cross beach pass Kesini Lalu ke Freezing Point Island Let's go Gila jauh banget dong Jauh banget dong Sampai abis ini gue Nah Kalau kalian udah nyampe Oh jatuh gue Kalau kalian udah nyampe Freezing Point Island Tempat ngespawn itu bisa disini teman-teman Disini ya Di jembatan ini Kalian liat aja disini kan Kalian dari sana tuh Pasti keliatan dia disini Berdiri Atau Setau gue juga ya Katanya nih katanya Gue belum tau ya Yang pernah gue liat sih Cuman di bawah situ doang Katanya dia juga bisa ngespawn Di dalam rumah ini teman-teman Nah dalam rumah yang ini Buset ya gue muter-muter Tapi itu disini Nih dalam sini nih Bukan rumah yang di atas ya Rumah yang di bawah Kalau rumah yang di atas ini kan Buat kalian belajar Haki Nah rumah yang di bawah Itu buat Kadang-kadang muncul black market Kadang-kadang katanya ya Gue gak tau juga nih Gue ngeliat di discord doang sih Katanya disini juga ngespawn Tapi gue belum pernah liat pribadi Yang pernah gue liat disini tuh Cuman yang di bawah doang Nih yang disini doang Udah berdiri disitu ya Ada tulisannya kok teman-teman Black market Kalau kalian Ngedeketin NPC black market tuh Ada kayak tulisannya gede Black market Warna hijau gitu ya Jadi keliatan jelas lah Oke untuk next location adalah Tempat Kalian belajar Rokushiki ya Jadi ini sekalian nih Sekalian ya Satu video ini sekalian Jadi untuk lokasi black market Dan sekalian Dimana kalian bisa belajar Rokushiki Yaitu Dimana kalian bisa belajar Gepo kayak gini nih Oke let's go Kita balik dulu ya Ke Windmill Village ya Karena dari Windmill Village Lebih deket teman-teman Oke Kita sudah sampai Di Windmill Village lagi teman-teman Kalau kalian udah nyampe Di Windmill Village lagi Kalian pergi ke High Peak Island ya High Peak Island Ini tempat Rokushiki kalian Pertama ya Tempat kalian belajar Rokushiki pertama Sekaligus tempat ngespawnnya Si black market juga So let's go Kita kesana Oke Kita sampai Ini dia tempatnya teman-teman Kadang-kadang black market Juga kadang-kadang ngespawn disini Di atas ini ya Di atas ini satu Terus ada satu tempat lagi Tempat belajar kalian Rokushiki juga Sama Ini tempat belajar Rokushiki Tayar yang pertama teman-teman Kalau gak salah harganya Nah 60 ribu ya Harganya 60 ribu Kalian bisa belajar Yang namanya gepo Kayak gini nih The best teman-teman Enak Jadi Gue saran kalian belajar Si Habis kalian beli rival Kalian ngumpulin duit Untuk beli Rokushiki Alright Untuk next location Lokasi gak jauh dari sini teman-teman Sebentar nih Hujan Gue gak bisa keliatan Bentar gue pindah ke batu itu ya Karena kalau disini tuh hujan Pindah dulu Nah itu dia tempat lokasi Selanjutnya teman-teman Di atas itu ya Jadi kita ke Shafi Island dulu Baru kita bisa ke atas itu tuh Dan itu adalah tempat belajar Rokushiki Tayar kedua Dimana tayar kedua Kalian tuh bisa Dapet soru Kalo gak salah Walaupun gue gak ngerti Gimana cara pake soru Sampai sekarang Cuma terbang begini doang tuh Teman-teman Gue gak ngerti deh Itu gimana cara pakenya Ntar lah ya Kita coba Kita coba-coba lagi Yang soru ya Di video selanjutnya lah Gue akan ngebahas Semua tentang Rokushiki Sama Haki ya Ini cuman singkat aja Teman-teman singkat Karena kan gue pengen Ngasih nunjuk ke kalian Sebenernya yang black marketnya kan Nah itu dia teman-teman Di pulau itu ya Naik ke atas tuh Emang agak susah sih teman-teman Naik ke atas itu ya Kalo kalian gak punya gepo Itu mustahil sih teman-teman Gepo atau gak Kalian bisa terbang ya Kalo kalian gak bisa terbang Gepo Gak bisa naik atas itu teman-teman Jadi emang agak susah sih Dan jarang sih teman-teman Gue liat disitu black market ya Jarang Cuma pernah satu kali doang Jarang banget sih Kebanyakan dia nge-spawn tuh di Cross Bridge Pass Sama di kapal Kadang-kadang juga dia muncul di Freezing Point Di dua tempat ini tuh Langka banget Jarang banget Oke kita coba kesana Nah ini kapal juga nih teman-teman nih Kapal warnanya hijau ya Kalo tadi kan warnanya merah Kalo merah tuh tempat Black market spawn Nah kalo hijau itu gak ada teman-teman Dia cuman ngejual Bazooka kalo gak salah ya Eh eh Hampirnya gue beli Bazooka sama Kodachi Jangan beli Kodachi Karena gak berguna teman-teman Ini kalian beli Bazooka ya Oke kita lanjut lagi Ke atas itu tuh tuh Ke atas itu tuh Let's go Nah dia kadang-kadang nge-spawn disini juga teman-teman Disini ya Kadang-kadang disini juga Jadi udah berapa tempat tuh Lima ya Dari Cross Bridge Pass Lalu ke Boat Lalu ke Freezing Point Tiga Lalu tempatnya High Peak Island Tempat kalian belajar Rokushiki pertama Dan yang kelima disini Disini gak ada Gak ada namanya sih pulau ini Memang ada namanya Jadi kalian mesti nyarinya tuh Patokan dari Shafi Island aja Aduh gue Kena petir dong Untung gak mati gue Nah patokan dari Shafi Island Kalian ke kapal yang warna hijau Udah kalian bakal ketemu pulau ini Kalo kalian bisa terbang ya Kalo kalian gak bisa terbang sih Ya udah gak usah lah Susah soalnya Gak bakal bisa naik sih Nah ini adalah tempat kalian belajar Rokushiki kedua Harganya kalo gak salah Rp100.000 ya Eh gak Rp80.000 teman-teman Harganya Rp80.000 ya Kalian akan ngedapetin Soro yang bergini Gak ngerti gue apa sih gunanya Soro ini Cuman kayak teleport kecil Gak teleport sih terbang itu Ya pokoknya begitulah Oke Jadi itu dia lokasi-lokasi Black Marketnya ya Sorry banget Gue gak bisa ngasih liat screenshotnya ke kalian Karena itu akan makan waktu yang Cukup lama teman-teman Kalo gue mau screenshotin satu-satu ya Karena Black Market ini Ngespawnnya tuh random gitu Kadang-kadang ngespawn Kadang-kadang enggak Ya jadi itu aja untuk video kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke teman-teman kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan Jangan lupa Nanti malam gue akan Umumin siapa pemenang giveaway-nya ya Jadi hadiahnya gue tambah satu nih teman-teman Buah spin Sama Buah chop ya Karena gue chop ada dua nih Jadi gue akan giveaway dua buah Spin dan chop Ya semoga aja kalian beruntung ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao